Nah, karya The Mystery Man ini dikerjakan berdasarkan kain kafanturin. Kalau teman-teman mau tahu detilnya, silakan cari video yang membahas kain kafanturin di channel Tanpa Ragi ini. Tetapi, intinya, kain kafanturin adalah sebuah kain yang pernah membukus jenazah yang meninggal karena penyaliban tetapi tidak ada jenazahnya. Pada kain itu, tercetak gambar negatif dari orang yang meninggal karena penyaliban itu, dan pada kain itu juga terdapat bercak darah yang menempel dari bekas luka-luka orang itu. Sekarang ini, kain kafanturin itu disimpan di katedral St. John the Baptist di Turin, Italia. Dan rambut manusia yang asli mengikuti gambar negatif yang ada di kain kafanturin serealistik mungkin, sampai ke luka-lukanya. Sehingga, kita melihat ini seperti benar-benar melihat orang asli. Sampai saat ini, masih ada perdebatan apakah kain kafanturin benar-benar adalah kain pembungkus jenazah Yesus. Tetapi, dari The Mystery Man yang dibuat berdasarkan kain kafanturin itu, kita bisa melihat luka-luka bekas cambuk, luka bekas paku di kaki dan tangan, luka di kepala yang seperti ditusuk pahkota duri, luka bekas tusukan di lambung, dan tidak ada satupun tulang yang patah. Bagi saya, itu cukup terdengar seperti Yesus. Saya tidak tahu, apakah ada orang lain yang dicambuk, kepalanya ditusuk dengan duri, disalipkan, lambungnya ditusuk, tulangnya tidak ada yang dipatahkan, dipakaikan kain kafanturin yang artinya dikubur, lalu jenazahnya hilang, dan kain kafanturnya disimpan. Mungkinkah ada orang yang jenazahnya dicuri, tetapi kain kafannya ditinggalkan? Mungkinkah ada orang yang setelah meninggal, kain kafannya diambil lagi? Atau, mungkinkah ada orang yang mencuri kain kafan yang sudah digunakan untuk membungkus jenazah? Menurut saya, seharusnya tidak ada. Jadi, jika kain kafan turin ini benar-benar adalah kain kafan yang membungkus jenazah Yesus, maka ini adalah bukti otentik bahwa Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit dari kematian. Dan jika para seniman itu membuat The Mystery Man ini benar-benar berdasarkan kain kafan turin, maka seharusnya wajah Yesus seperti ini. Ini adalah luka-luka di kepala yang seperti ditusuk mahkota duri. Ini adalah luka-luka di sekujur tubuh karena dicambuk. Ini adalah luka bekas paku di tangan. Ini adalah luka bekas paku di kaki. Ini adalah luka bekas tusukan di lambung. лuka keaman donateändig. Ini adalah luka bekas ona tidak boleh di saju ortas begitu. Tidakar ada di tetap kali beli terkärangir bagi. Kayak tentang hal masuk buckle rui terkirang. Ini adalah luka tidur Österreich-baik. ini adalah kain兩uk terkirang. Kuasies pada bumi terkirang. Kain berkirang. Ini adalah luka tuaksi di salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sebagai muslim tentunya meyakini bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit dan bukan sebagai orang yang disalib Namun beberapa waktu lalu ada kabar yang mengejutkan dunia bahwa telah ditemukan kain kafan dari Torino Yang diyakini merupakan kain kafan yang membungkus jenazah Yesus Tentunya kabar ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli Namun yang lebih mengejutkannya lagi ialah jika kain kafan itu benar merupakan pembungkus jenazah Yesus Apakah itu menandakan bahwa pada zaman itu Yesus merupakan seorang muslim Sebab jenazahnya diperlakukan sama dengan cara muslim memperlakukan jenazah Dan hal itu tentunya menjadi salah satu bukti dari kebenaran Islam Lantas apakah benar kain kafan tersebut yang membungkus Yesus? Apakah benar Yesus merupakan muslim? Kain kafan dari Torino adalah kain kafan yang memiliki gambaran wajah manusia yang tampak lelah setelah disiksa dengan tangan menyilang Kain kafan Torino ini dipercaya merupakan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus setelah disalib Bahkan si tanpa raga ini juga ikut menyebarkan masalah ini di channelnya Dan pastinya pengikut tanpa raga semua mempercarainya Tapi mari tabayun dulu dengan membaca surat dalam kitab mereka Yaitu Paulus menuliskannya dalam 2 Korintus 11.2 nomor 17 Apa yang aku Paulus katakan Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan Melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh megah sedikit Jadi konteksnya si tanpa raga ini sama persis seperti Paulus yang oon Tapi berkeyakinan bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran Kita kembali lagi ke masalah kain kafan tadi Ada yang meyakini bahwa wajah yang tampak pada kain kafan itu adalah wajah Yesus Gambar pada kain berpola kerangka berukuran 1,2 meter x 4,4 meter itu berlumuran bercak darah Manusia dan tampak jelas menunjukkan sosok seseorang yang baru saja menjalani hukuman penyalipan Mantan paus Benedictus ke-16 pernah mengungkapkan bahwa gambaran wajah pada kain itu selalu mengingatkan tentang penderitaan Kristus Namun beberapa penelitian yang pernah dilakukan meragukan kepercayaan tersebut Bahkan kain kafan itu diduka bukan berasal dari zaman Yesus disalib Penelitian yang dilakukan pada tahun 1988 oleh ilmuwan dari Universitas Oxford Mengungkapkan kebenaran kain kafan itu sudah berusia 728 tahun Itu artinya dari zaman pertengahan Sedangkan riset lain yang pernah dilakukan oleh Universitas Paduri Italia Mengungkapkan bahwa kain itu berasal dari masa 300 sebelum masehi sampai 400 masehi Profesor Gordon Cook dari Pusat Riset Alam Universitas Skotlandia dengan tegas Mengesampingkan teori bahwa kain itu telah banyak terkontaminasi tangan manusia Sehingga mengganggu hasil penelitian karbon Dia juga mengatakan metode praperawatan yang kami lakukan seharusnya mampu menyingkirkan kontaminasi itu Sebagai pakar penenggalan karbon, perhitungan karbon kami lakukan di beberapa laboratorium berbeda Sehingga kami yakin bahwa kami telah melakukan perhitungan yang benar Sebagian besar ilmuwan yang melakukan penelitian pada tahun 1988 Salah satunya ialah peneliti Dr. Hans Arno Sinal Yang merupakan Kepala Laboratorium Fisika Universitas of Zurich Sangat yakin bahwa penelitian pada tahun 1988 sudah memenyakkan misterinya Dr. Hans mengatakan Kami sudah melakukan prosedur yang benar dan ketat Jika ada kontaminasi manusia maka kami akan melihat perbedaan suhu saat kami melakukan pembersihan Namun faktanya tidak ada perbedaan itu Dr. Hans juga meyakini perihal kain yang digunakan untuk memperbaiki kain kafan Bahwa para ahli tekstil saat itu sudah memisahkan semua material yang akan mengganggu penelitian Dia juga yakin bahwa kain kafan turin adalah kain buatan abad ke-14 Sekali lagi, kain buatan abad ke-14 Dan bukan kain kafan yang membungkus jenazah Yesus Meski demikian dia menilai kain itu tetaplah sebuah artefak sejarah yang menarik Dr. Hans berkata kain itu sangat menarik Tidak masalah apakah usianya 2000 tahun atau 700 tahun Jadi saya tidak akan menilai apa-apa bagi mereka yang tertaling melihat pameran kain itu Mungkin saya juga akan pergi melihat Mengapa tidak? Itu adalah sebuah objek sejarah akan tetapi sangat jelas pula bahwa kain itu bukan berasal dari masa Yesus hidup Dan perdebatan soal kain kafan memungkinkan kemungkinan tak akan pernah berakhir Akan selalu ada kelompok orang yang percaya bahwa kain itu memang kain kafan Yesus Namun menariknya yang sangat mempercayai keaslian kain itu justru bukan gereja katolik Mungkin sebagian orang yang melihat bukti keberadaan Tuhan Namun saya tak yakin kain ini adalah buktinya Begitu menurut Dr. Hans Fakta kebenaran Islam dari ditemukannya kain kafan Turin ada tiga pendapat Mengenai yang disalib pertama orang yang disalib itu adalah Isa Dan disalib dalam kondisi kafir karena tuduhan menyebarkan kesesatan Ini merupakan anggapan orang-orang Yahudi Lalu golongan yang kedua orang yang disalib itu adalah Nabi Isa atau Tuhan Yesus Dan disalib dalam rangka menebus dosa semua manusia Ini adalah akidahnya umat Kristen Dan yang ketiga orang yang disalib bukanlah Nabi Isa Tetapi salah satu muridnya yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam Sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit Dan inilah akidah kita Kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Sahabat rahasia alib untuk akidah Yahudi dan Nasrani Maka kita tidak perlu memperhatikannya dan lebih baik kita hindari Karena sebenarnya mereka sendiri juga tidak yakin dengan akidah ini Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menceritakan tentang akidah mereka Yaitu ucapan Yahudi sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Maria Rasulullah Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham Tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan Tentang yang dibunuh itu mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu Kecuali mengikuti persangkaan belaka Mereka tidak pula yakin bahwa mereka yang mereka bunuh itu adalah Isa Al-Quran surat Anissa ayat 157 Dalam ayat tersebut pun dikatakan dengan jelas bahwa yang dibunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Terlepas dari semua teori yang sudah saya bacakan tadi di atas Saya juga punya teori khusus Yaitu teori cangkem elek Sekali lagi ini adalah teori cangkem elek Bahwa itu sudah pasti bukan kain kafan untuk membungkus mayat Perhatikan saja gambar siluet yang persis berada di tengah-tengah kain Sekarang Anda bisa cari sumber valid manapun Di mana ada mayat dibungkus kafan dengan cara demikian Cara yang bagaimana maksudnya Mayat berada di tengah-tengah kain dan diletakkan di bawah kain Kira-kira kalau kita peragakan maka pembungkusan mayatnya akan seperti video yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!